Dan kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk maju ke podium. Harap tenang, para pendukung harap tenang. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda berbicara silakan. Kawanku, inovasi apa yang Pak Nadal lakukan dalam mengoptimalkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat Kalimantengah ke depan jika dipenuhi menjadi gubernur. Harap tenang, harap tenang. Masih ada waktu untuk bertanya. Kesehatan. Baik, waktu bertanya masih ada apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab waktu Anda 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Kami tadi mendengar samar-samar apakah ini bidang-bidang kesehatan atau apa. Tapi saya tanya kepada beliau tadi adalah bidang kesehatan. Ya, seperti apa yang pernah kami lakukan, kami akan melakukan kiat-kiat untuk meningkatkan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Salah satunya, kami akan menjaga kesehatan masyarakat dengan langkah preventif nantinya. Dan kami akan mengobati masyarakat yang belum sakit. Karena kami sering berkunjung waktu kami jadi kepala daerah kemarin, banyak masyarakat yang kelihatannya sehat akan tetapi begitu diperiksa tensi darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kami akan melakukan langkah preventif nantinya bekerjasama dengan masyarakat, dengan kepala desa, dengan poskesmas yang ada di tempat itu untuk memeriksa masyarakat sebelum mereka sakit. Sehingga mereka bisa diedukasi untuk penguatan dan lain sebagainya. Terima kasih. Menjawab sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik. Silakan. Ini Kalimantengah, Pak Nadal. Bukan berita utara. Karena faktanya begini, adanya di rumah sakit saja tidak pernah naik tipe. Tidak pernah naik tipe, sudah tipe C, tidak pernah naik. Ada apa itu? Enggak tahu itu kan. Padahal rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit rujukan regional Kalimantengah. Terus sampai sekarang masih ada 30 kismas yang tidak ada dokternya. Pak Nadal, Lahai, Benangin, Lemo, Kismas. Padahal itu kebutuhan dasar lu, Pak Nadal. Ingat ini Pak Nadal, Kalimantengah luas. Terima kasih.